Dalam memulai usaha tidak semudah yang dibayangkan, berniat mengandung nasib ke ibu kota, namun kandas di jalan. Atas dasar itu, Sri Yono dan beberapa pedagang lainnya mencoba mendirikan sebuah kooperasi untuk modal usaha yang didirikan tahun 1995. Yang awalnya, kita semua dari perantauan menuju ke Jakarta untuk mencari mahasiswa. Di situ kami ada kesulitan, masalah permodalan, masalah belanja. Kita belum punya wadah, punya tempat, mau minjem duit. Untuk mudah juga susah. Di situ kami punya niat, punya istilahnya berpilih dulu, punya kemampuan, mewujudkan untuk sarana wadah biar kita itu untuk mencari kemampuan gampang, untuk belanja gampang. Itu dirilislah kooperasi ITB. Selain mendirikan lembaga keuangan, ada cerita unik dari kelompok pedagang ini. Terdapat majelis taklim yang mayoritas jemaahnya para pedagang baso, yaitu ITB. Sikatan dari Ikatan Tukang Baso, yang sekarang diketuai oleh Sri Yono. Awal mulai terbentuknya majelis taklim ini, diperkerasai oleh para perantau yang kesulitan dalam hal permodalan usaha. Seiring berjalannya waktu, keuntungan usahanya semakin meningkat. Dengan keuntungan yang didapat, kelompok ini dapat membantu menyumbang pembangunan masjid di daerahnya, dan berniat untuk membangun aula dan GSG. Arapun kegaitan saat ini dilakukan, selain berjualan baso adalah, pengajian rutin yang dilakukan pada malam selasa dan Jumat pagi. Sri Yono berharap, ke depannya, kelompok ITB dapat membangun sekolah yang formal, agar mencetak generus yang alim, fakih, dan mandiri. Maksudnya yang majelis taklim ini, untuk bisa mendirikan sekolah formal lah istilahnya. Jadi, biar untuk memimpinan anak-anak, biar bisa istilahnya, perlindungan akamanya dapat, perlindungan formalnya dapat, jadi bisa jadi generus yang mandiri, yang alim pakai, mandiri lah. Bisna Aska, Lions TV melaporkan. Alhamdulillahi jazakumu wahu khairoh, sudah menonton video ini. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe, sebagai dukungan terhadap channel Lions TV. Serta, klik tombol lonceng, untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.